double decker, ini mas bela nih GTS 089 ini jetbus 3UHD merci osor 2542 hati-hati semoga selamat sampai tujuan jetbus 3SHD hati-hati semoga selamat sampai tujuan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di channel saya Herunir oke pada siang hari ini seperti biasa nih saya berada di area Agen Pasarebo lagi dan tempatnya di area Agen Gunung Harta dan seperti biasa saya akan hunting armada Gunung Harta untuk angkatan siang untuk hari ini oh iya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat videonya oke tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung ke videonya aja ya dan selamat menyaksikan oke ini yang pertama masuk seri M5 tujuan Madura jetbus 3shd nih teman-teman jetbus 018 ini bermesinkan osor 1836 persiapan mau diparkir dulu armadanya nih nah ini para penumpang dari armada ada GTS 018 seri M5 untuk tujuan ke Madura nih teman-teman lagi menaikkan barang-barang bawaannya di dalam bagasi nih armadanya bagasinya los kosor 1836 jadi bisa banyak mengangkut barang-barang bawaan penumpang nih teman-teman nah ini masuk lagi nih armada kedua Gunung Harta Double Decker ini masih bela nih GTS 089 untuk tujuan ke Malang teman-teman armadanya mau diparkir terlebih dahulu nih ini menggunakan mercy OC 500 RF 2542 ini armada terbaru dari Gunung Harta nih ini untuk tujuan ke Surabaya Malang teman-teman armadanya nah ini di deck bawahnya ini terdapat 6 kelas slipper ya teman-teman dan yang di atas itu konfigurasi seatnya 111 nah yang di deck bawahnya ini ada 6 kursi slipper dan di masing-masing kursinya itu di armada ini sudah di fasilitasi dengan kursi pijat teman-teman nah itu Mas Piela tuh drivernya dan ini salah satu armada double decker Gunung Harta terbaru milik Gunung Harta nah itu para penumpang dari armada Gunung Harta GATS 089 Gunung Harta double decker dengan tujuan Surabaya Malang itu masih menaikkan barang penumpang terlebih dahulu tuh dari True nah ini armada double decker ini menjadi armada kedua untuk siang hari ini yang masuk di agen Gunung Harta Pasarbo nah itu penumpangnya masih di absen dari pihak agen agar tidak ada penumpang yang tertinggal oh sorry teman-teman ternyata armada GATS ini untuk siang hari ini rolling jalan ke Jember nih karena armadanya ini biasanya untuk trayek patennya itu Jakarta Surabaya Malang teman-teman namun untuk hari ini armadanya jalan rolling menuju ke Jember armada terbaru dari Gunung Harta double decker ini nih untuk saat ini jalan menuju Jember siang hari ini dan biasanya mengisi jalur trayek Surabaya Malang ini armadanya menggunakan Jetpost 3 double decker bermesinkan MRC OC500RF 2542 oke ini armada double decker nih GATS 089 selesai menaikan penumpang persiapan berangkat menuju ke Jember nah itu armada petiga 015 GATS 15 tujuan ke Banyuwangi juga sepertinya teman-teman biasanya itu armadanya jalan Bondowoso sekarang rolling ke Banyuwangi juga armadanya nih GATS 015 Mr. Iwan nah ini masih persiapan mau berangkat armada dari Gunung Harta GATS 018 ini crew dari armadanya nih oke persiapan diberangkatkan nih teman-teman armadanya penuju ke Jember suspensinya dinaikin tuh hati-hati semoga selamat sampai tujuan Thomas Bela dibalik ke Mudi nah ini yang bawah ada 6 sleeper seat ini armada terbaru Gunung Harta nah ini dilanjut jangan mau berangkat armada GATS 18 seri M5 tujuan Madura berangkat dari agen pasar Hati-hati semoga selamat sampai tujuan GATS 18 seri M5 Osor nah ini masuk GATS 15 versi 500 RF 2542 jetbus 3 SHD teman-teman di parkir mundur terlebih dahulu nih nah ini armada armada GATS 015 berangkat menuju Bondo Wosu hati-hati semoga selamat sampai tujuan GATS 15 jetbus 3 nah ini yang baru masuk armada Gunung Harta seri M3 tujuan tujuan ke Madura juga teman-teman tapi ini gak parkir armadanya yang mau parkir tuh yang di belakang tuh ada lagi di belakang armada Gunung Harta seri M3 ini nih bermasinkan Scania K410 nih kalau yang M3 ini Mercy 1626 ini armada ke berapa ya keempat sepertinya teman-teman nah yang ini armada kelima nih GATS 062 tujuan Surabaya Malang GATS 062 ini mau diparkir terlebih dahulu nih armadanya teman-teman Scania K410 untuk tujuan Surabaya Malang ini armada GATS 023 seri M3 berangkat menuju ke Madura hati-hati semoga selamat sampai tujuan untuk penumpangnya terpantau hampir full seat nah ini GATS 062 Jetbus 3 SHD Scania K410 ini lagi menaikkan penumpangnya terlebih dahulu nih ini tujuan Surabaya Malang oke ini armada Gunung Harta GATS 062 Scania K410 berangkat dari Pasar Bu hati-hati semoga selamat sampai tujuan tujuan ini ini masuk armada Gunung Harta selanjutnya GATS berapa ini seperti ini yang tujuan Gersik Lamongan teman-teman 1626 di parkir terlebih dahulu nih Jetbus 3 MHD 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 yang nah ini para penumpangnya nih teman-teman lumayan juga nih yang mau naik dari area agen Gunung Harta Pasarbo nih penumpang dari Gunung Harta ini nah itu bagasinya Los Mersi 1626 oh ya sekedar info nih teman-teman dari Armada Gunung Harta ini selain melayani penumpang juga melayani jasa pengiriman paket seperti sepeda motor dokumen dan lain-lain yang terpenting adalah keabsahannya nih teman-teman kalau mau mengirim barang barang atau paketan agar tidak terjadi masalah harus dilengkapi dengan surat-surat asli untuk pengiriman jasa paket sepeda motor barang-barang dan lain-lain ini seri R armada Gunung Harta nah ini mau angkut sepeda motor ya teman-teman armadanya ini ternyata seri F untuk tujuan ke ponorogo ini persiapan nih mau angkut sepeda motor armada GHTS seri F nah ini masuk lagi nih Gunung Harta 016 OC500 RF persiapan mau diparkir terlebih dahulu nih untuk menaikkan penumpangnya nih nah ini mau naikin sepeda motor nah untuk pengiriman jasa sepeda motor ini surat-suratnya harus lengkap ya teman-teman seperti STNK nya ya pokoknya keabsahan dari surat-surat kendaraan bermotor ya dah agar tidak terjadi masalah ya untuk jasa pengiriman paket sepeda motor ini nah ini GHTS 016 OC500 RF 2542 wah itu pelaknya Alcoa teman-teman nah ini sudah menggunakan pelak Alcoa jetbus jetbus 3 ini selendangnya sudah diganti selendang voyager teman-teman sudah menggunakan selendang geprek voyager tadinya ini armadanya masih menggunakan selendang jetbus 3 yang pertama fast lift namun sudah diganti menjadi selendang jetbus 3 voyager nah ini sepeda motornya sudah masuk ke dalam bagasi nah ini sepertinya penumpang yang mau naik rame teman-teman nah ini masuk lagi nih armada gunung harta GHTS 051 mercy 1626 ini jetbus 103 mhd nah ini yang terparkir ini gunung harta untuk tujuan gersik belitar ke diri tulung agung teman-teman beli ini berarti tujuan untuk ke belitar tulung agung nah ini seri F persiapan berangkat dan ini masuk GATS 081 jetbus 3 mhd nah ini armada gunung harta seri F tujuan ponorogo berangkat hati-hati semoga selamat sampai tujuan oh iya nih teman-teman sedikit info lagi nih untuk itu apa armada dari PO gunung harta ini telah membuka jalur atau trayek baru dari Jabodetabek menuju ke Jatipuro Jumapolo yang start awalnya itu dari jonggol teman-teman seri J nah itu adalah trayek terbaru dari armada gunung harta ini untuk tujuan Jatipuro Jumapolo nah untuk teman-teman yang mau berpergian atau kampungnya di daerah Jatipuro Jumapolo bisa naik armada dari gunung harta sekarang karena pertanggal 22 Januari kemarin gunung harta sudah membuka trayek terbaru seri J untuk tujuan Jatipuro Jumapolo langsung menghubungi agen-agen gunung harta terdekat teman-teman nah ini masuk lagi nih GHTS 076 Adi Chandra ini sepertinya untuk tujuan Surabaya Malang teman-teman Jetbox 3 UHD bermesin Mercy OC 500 RF 2542 076 dengan julukan Adi Chandra ini 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 menggunakan jetbox 3 UHD Voyager tujuan Surabaya Malang nah ini GHTS 051 persiapan masih cek-cek penumpang untuk tujuan Gersik Lamongan Pia Pantura dan armada yang di belakang itu tujuan Blitar Kediri Tulung Agung nah ini 76 Adi Chandra masih parkir untuk tujuan Surabaya Malang oke ini armada Gunung Harta GATS 051 tujuan Gersik Lamongan persiapan berangkat dari agen Gunung Harta Pasarbo nah ini untuk penumpangnya terpantau rame dan hampir full seat teman-teman armadanya diberangkatkan menuju Gersik Lamongan via Pantura penumpangnya terpantau hampir full seat nah ini tinggal tersisa dua armada dari Gunung Harta 076 Adi Chandra Jetboot 3 UHD dan yang itu saya tadi lupa GHTS berapa untuk tujuan Blitar ke diri Tulung Agung nah ini armadanya kayaknya mau angkut paket sepeda motor lagi nih teman-teman nah itu di dalam di dalam juga sudah ada satu unit sepeda motor jadi untuk teman-teman yang mau ngirim sepeda motor itu harus dilengkapi surat-suratnya agar tidak ada masalah nantinya jadi surat-suratnya harus lengkap teman-teman nah ini naik sepeda motor UHD tujuan Surabaya Malang Adi Chandra nah ini penumpangnya yang naik lumayan rame juga nih teman-teman nah ini masuk lagi nih armada Gunung Harta GHTS 012 mau diparkir dulu armadanya nih teman-teman masih hanya ada beberapa penumpang di dalamnya nih jadi armadanya mau diparkir dulu GHTS 012 pas pak tentang -sang-teman tambah lain-teman barang-teman air Nah ini para penumpang dari armada GHTS 012 nih Lumayan rame juga nih temen-temen yang naik Armadanya dari Agen Pasarbo Nah itu di bagasinya juga rame Banyak barang-barang bawaan penumpangnya Ini armada Nah ini armada Gunung Harta GHTS 076 Adi Chandra Berangkat dari Pasarbo Menuju tujuan akhir Surabaya Malang Ini Jetboost 3UHD Mercy Osor 2542 Hati-hati semoga selamat sampai tujuan Nah ini yang tersisa tinggal 2 armada lagi nih temen-temen Yang belum diberangkatkan dari Agen Pasarbo GHTS 012 Dan yang satu lagi saya lupa armada GHTS berapa tuh yang di belakang Nah ini armada GHTS 012 Diberangkatkan dari Pasarbo Ini penumpangnya terpantau rame Dan hampir full seat temen-temen Hati-hati semoga sama sampai tujuan Nah yang tersisa ini tinggal satu armada lagi nih Yang akan diberangkatkan Untuk tujuannya ke Blitar Kediri Tulung Agung Siap diberangkatkan nih Nah ini armadanya Diberangkatkan menuju Blitar Kediri Tulung Agung GHTS 016 Mercy OC 500RF 2542 Jetboost 3SHD Hati-hati semoga selamat sampai tujuan Nah ini kondisinya udah sepi Karena armada bis dan penumpangnya sudah pada berangkat temen-temen Jadi untuk hari ini Kurang lebih sekitar 8-9 armada Yang berangkat dari Agen Gunung Harta Pasarbo ini Jadi cukup sekian dulu ya Untuk hunting siang hari ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax